Bapak Anies Baswedan, waktu Pak Ganjar, 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal Bansos. Karena menurut saya Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola Bansos agar 1. tidak saling klaim, 2. bisa tepat sasaran, 3. tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silahkan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Panowo. Waktu Bapak Anies, 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor 1, menit kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih. Kemudian, yang kedua, pemberian Bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting. Ketika kita berbicara tentang Bansos ini. Harus Bansos itu bisa dipastikan, mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu, kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi, kami melihat ketika sampai kepada Bansos, Bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket Bansos di kerdusnya diberikan label, dibiayai APBD DKI Jakarta. Bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisi ini. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor tiga, Bapak Ganjar Panowo, menanggapi jawaban calon presiden nomor satu, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logik, logik thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan kadeh sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul Bansos yang diberikan, yang rencananya tadi, menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja, ini penting memang paradigma Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah, memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran, dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul, bantuannya ganti saja deh, bantuan keserah, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial. Bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis Bapak. Sekarang Bapak Anies Basudan, untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo, waktu Bapak satu menit, dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi, bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu, pengadaan bantuan sosial itu, pada satu sisi memang membantu, sisi lain, ini memberikan usaha pada justru, usaha-usaha raksaksa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk, dari perusahaan-perusahaan raksaksa. Dan ini yang harus di, menurut saya harus koreksi, bila bantuan itu diberikan langsung, dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data, data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Pak Ganjar, diberikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan, siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar itu yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktunya habis, Bapak. Ya, untuk sesi selanjutnya, kita berikan kesempatan capres nomor urut satu untuk bertemu.